Kita nggak bisa, gimana ini? Nah, udah di-record. Oke, kita mulai. Jadi, zoom ini, apa, zoom lagi? Min ini akan di-record, jadi kelihatan muka-muka kalian. Nah, di bab tiga ini kita akan belajar bertegur sapa. Bertegur sapa itu ya mengucapkan salam, gitu kan. Jadi, seperti yang langsung bilang, kalau misalnya langsung ngomong, tajahau, kalian ngomongnya? Tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Terus, misalnya, tajahau, kalian, tajahauan, kalian walaikannya? Tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Ya, berarti kalian udah bisa mengikuti yang ada di halaman 25 ya. Coba kalian tinggal di-mute dulu semuanya, karena mantul. Oke, tidak di-mute. Nah, kalau kalian ditanya, nih hau ma, baru kalian jawabnya wohen hau. Jadi, halaman 25, yang terakhir, yang pencakapan yang terakhir, yang ada dua orang ini. Ya. Nah, ini tuh salah. Kalian harus tambahin nih hau ma untuk menanyakan kabar. Seperti ini ya. nih hau ma. Ma-nya bukan ma kuda, tapi ma apakah. Ma apakah. ini yang 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 kenapa, ini yang di-hau ditambahin ma ya, lause. Iya, betul. Ini untuk menanyakan kabar ya. Kalau untuk apa kabar. Jadi, dibuka kalian salah. Lalu, jawabannya wohen hau. Kenapa harus jawab wohen hau? Emang setiap kali tanya kabar harus jawab wohen hau? Lause. Iya. itu etika yang wajib kalau di-jungko. Kecuali kalian sama teman kalian. Kenapa Angela Wong? Kenapa ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jadi, wohen hau harus wajib dijawab kalau misalnya ditanya kabar. Walaupun kalian lagi sakit, walaupun kalian lagi enak badan, lagi sedih. Tapi, kalau misalnya ditanya orang yang kalian belum dekat, jangan jawab kalau kalian lagi sakit. Begitu. Itu etika untuk ditanyakan kabar ya. Kita lanjut lagi di halaman. Oh, iya. CSY. CSY, terima kasih. Pasti kalian tahu lah ya. Kalau di lawan bicara kalian bilang CSY, kalian jawabnya U, ke, CI. Oke, jawabannya seperti ini. U, ke, CI. Eh, Sipo. Masih salah. Salah aja. U, ke, CI. U, ke, C ini artinya tidak perlu sungkan. Nah, kalau kalian ditanyakan kabarnya, jangan lupa kalian bilang buka CSY juga. Kenapa? Karena berterima kasih sudah ditanyakan kabar, kan? Lalu, misalnya satu lagi kalau kalian dibilangin Cai Cien. Tahu Cai Cien kan? Cainnya pernah denger deh. Cai Cien. Tahu, tahu. Cai Cien artinya apa? Sampai Jumlah. Kalau dibilang Cai Cien, berarti jawabannya Cai Cien juga, Kak. Sampai Jumlah. Oke. Kalian ada PR? Ya, PR lagi. Oke, kalian ada PR di halaman 28. Coba kalian buka bukunya. Halaman 28. Sudah. 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 Halo, adik saya nggak di atas. Kenapa? Kenapa, Bangure? Bangure nggak bisa masuk. Bangure nggak bisa masuk ini meeting. Ini meeting. Kenapa nggak bisa tuh? Yaudah, nggak apa-apa. Kalian berdua aja. Oke, oke. Nah, di situ ada Lao Tse Hau, Siafung Hau. Jadi, Halo Lao Tse, Halo Siafung. Ini, Senti Hau Ma. Senti itu waktunya kesehatan. Apa, Fania? Yang doang kan misalnya ini, jadi Senti Hau Ma. Ya, misalnya Wohen Hau, berarti jawabannya Sia Sia. Terus, kalau Ni, Ni itu, Ni, Mang, Ma. Ikutin, kalian itu melengkapi titik-titiknya, sesuatu, lima dan di atas. Ini kan ada enam soal. Di sini ada satu, dua, tiga, empat, 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 langsung saja di buku. Oke, Sachi, ini bukunya kok ada di sekolah ini. Kenapa ini? Wah, boleh tulis sekarang nggak, Loh Tse? Wow. Jadi ini Sia Hoh Hau udah di Senti Hau maksudnya itu kesehatan. Jadi kalau misalnya Senti Cienkang itu supaya sehat atau badannya sehat. Heng Hau sangat baik. Oh, ye Heng Hau Sia Sia memang itu sibuk. Waput Hai memang itu selalu memang itu sibuk. Jadi kalian lengkapi pertanyaan itu sesuai dialog yang di atas. Paham ya? Paham lah kalian lebih terbukti. Paham, paham. Oke, pengumpulan jangan lupa pengumpulan tugas-tugas kalian. Tugas kalian semuanya di buku paket kan? Iya. Iya. Nah, buku paketnya nanti dikumpul. Tuh kan tanggal 13 Agustus ya. Jangan lupa loh. Dan diberi nama. Tahun lalu kelas 4 ada satu buku yang gak dikasih nama. Kalau gak dikasih nama bukunya langsung akan balikin lagi. Lepas. bukunya dikasih nama. Baik mandari semua mata pelajaran buku mu diberi nama. Nama ya. Jangan lupa. Dikumpul kapan? Tanggal 13. Coba lause akan kasih daftar ke kalian tugas apa saja yang harus dikumpulkan. Yang pertama dengerin ya tugas halaman 6. Udah kejain? Tidak. Tugas halaman 6. Sudah. Sudah. Yang kedua tugas halaman 15. Sudah. Lalu yang ketiga hari ini tugas halaman 28. Dikumpul kapan? Nanti dikejain di rumah ya. Dikumpul kapan? Di rumah kalian. Tidak kejainan si. Habis zoom ya. Habis zoom juta-juta. Tapi udah. Halaman 15 di halaman 17 ya lause. Kelasa kalau kemarin halaman 15 kenapa? Oh iya 17 ya. Lupa-lupa lause. Ya lama. Ya 17 17 Bener-bener 17 Sama hari ini. 17 ya. Berarti ada berapa? Ya. Jadi ada tiga tugas ya. Ada tiga tugas. Ini jangan lupa enggak dikejakan. Jadi lause bisa terakhir bilang sepuluh sepuluh oke. Lause akan bacakan di halaman 29. Iya, iya. Oke. Halaman 29 kalian lihat teksnya. ini adalah sekolah siahong di sekolah siahong ada 35 kelas. 35 itu murid-murid belajar di ruang kelas. Sueseng men artinya murid. Sueseng artinya siswa. Tapi kalau udah mencakup men itu banyak. Ingat ya. Misalnya ada tahan men itu artinya kata jamak. misalnya misalnya woman woman misalnya woman itu ada yang tahu waktu itu Saya. Itu saya. Kalau ditambahin men artinya kami sebayo di mute semua soalnya suara lause mantul nih. Oke. Jadi ini contoh penggunaan kata-kata men yang mengubah suatu kata menjadi jamak. Kalian tahu jamak kan? Jamak itu lebih dari satu orang. Misalnya woman berarti kelompok kamu jadi sebutnya kami. Misalnya kalian ngomong lause men itu artinya guru-guru. misalnya ada lause, ada bupuji, ada misdea, dan lain sebagainya guru-guru disini. Kalau ngomongnya lause itu gak masalah karena itu kumpulan guru-guru. Oke Kevin. Nah lanjut lagi perbedaannya sung sueman sama pengyo. Kadanya sama pengyo. Tung sueman itu untuk teman-teman sekolah. Misalnya kalian satu kelas nih. Misalnya Melvin sama Mauren. Itu ngomongnya tung sueman. tapi kalau Melvin sama temen yang di rumah itu namanya Seng Yiu. Itu perbedaannya ya. Kita lanjut lagi. Murid-murid boleh di lapangan olahraga. Sesung mencay tu suquan chie su chie itu meminjam murid-murid bisa meminjam buku di tu suquan pepustakaan tu suquan sesung mencay siang di kantin siang itu makan siang tadi siapa yang mengatakan kenapa? Tidak ada apa-apa? Sesung mencay woyang se woyang cu murid-murid melakukan penelitian di laboratorium jai woyang se cu jing yong si sao chien si sao chien artinya ada toilet atau ada tempat untuk mencuci tangan jadi kalau misalnya izin ke toilet itu ada ada lause eh biasa kalau izin ke toilet gimana izinnya ada yang masih ingat gak dalam bahasa mana ada yang pernah gak atau kalian memang pakai bahasa Indonesia di toilet atau gimana kalau ke toilet saya jarang karena gak bisa oke bahasa mandarin oke lah saya ajarin ya kalau misalnya kalian mau ke toilet dalam bahasa mandarin lause wo yau si so chien atau sang si so chien atau si so so chien jadi kalian cuma bilang lause mau cuci tangan yaudah kalian mau kata silahkan itu lebih sopan lause wo yau wo yo si so chien wo yau mau ya chien langsung ketik D bisa bisa atau mau bagus lause wo yau sang chis so nah salah anget tuh lause yau oke pengumpulan untuk pengumpulannya kalian pengumpulan kan bukan buku lause doang ya dari buku bahasa inggris ya jadi dari jam 7 sampai jam 1 lause tunggu kalian ya oke lause dari jam 7 sampai jam 1 ya pengumpulannya emang jam berapa lause ayo kemana ayo dari jam 7 sampai jam 1 sampai jam 1 lause lause pengumpulan mandarin tanggal 13 11 Agustus kan betul nah disini apa tadi saya ingin kaisen kenapa disini ada ini isi apa kalian di teks ini ada uangan uangan dalam sekolah misalnya syurtang setang itu kantin dua yang se sabotarium si so chien pelet si so chien sama c su harusnya pelet itu adalah c su tapi si so chien itu untuk tangan kenapa JJ sampai 10 15 kan kita lanjut lagi kosa kata habis habis kosa kata kita selesai nah ini dia halaman 32 padahal se ini ringkasan dari tadi kan kita belajar di bab ini ada dua materinya ada yang bertegur sapa sama ada yang menghafalkan ruangan kelas jadi nanti kalian jangan lupa dipajari dan kalau untuk PH nanti kalau ada PH nanti akan diinfokan lagi sama wanita sekalian dan minggu depan Lause akan memberikan kisi-kisi PH oke Lause katanya di halaman itu tadi berapa 29 32 nah 32 benar ada 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 pertanyaan apa sini ada ada oke selesai siap tingy